Apa makna dari garis kecil ini Yang ada di setiap Apa maknanya Apa artinya Ayo dijawab Udah kelas 6 Gak malu-malu lagi Dan tentunya gak malu-maluin Udah gak malu-malu Dan gak malu-maluin Apa arti dari garis kecil Ini di setiap sisi segitiga Lihat fokus ya Di gambar segitiga Anggap aja lurus Terus ada garis kecil nih Di setiap sisinya Yang memotong Setiap garis Sisi dari segitiga Maksudnya apa Fatih Asyang Fokus Fatih Dan fokus ke yang lain Maksudnya apa Fatih Ustaz udah pernah bahas ini loh Beberapa hari yang lalu Bukan lalu lah minimal Sama panjang Sama panjangnya Good Ya good answer Ya sama panjangnya Kalau ada keterangan begini Berarti sama panjangnya Kalau sama panjangnya Berarti sama si Sisi Karena garis ini bagi segitiga Adalah istilahnya sisi Tapi kalau untuk bangun ruang Istilahnya adalah rusuk Ya Istilah rusuk Kalau untuk bangun ruang Tapi kalau untuk bangun datar Kan segitiga termasuk bangun datar Disebut sisi Ya artinya panjangnya sama Kalau disini Ustaz tulis 10 Berarti disini berapa? Misalkan Halo Ayo Kalau disini Ustaz tulis 10 cm lah Ada satuannya nih Disini berarti berapa nih panjangnya? Panjang sisi disini 10 10 10 apa? Meter apa centi? Yang 10 Pake satuan Biar seklop Sebelah sini panjangnya? Centi 10 cm 10 cm Paham ya? Paham Iya Jadi artinya Kalau ada garis begini Berarti dia panjang Yang garisnya satu Begini sama panjangnya Berarti segitiga sama Sisi Gitu ya Saya hapus dulu Ini kan untuk sampel aja Oke coba kembali lagi ke gambar Ke gambar disitu Sama 10 ya 10 berarti sama Sama sisi Nah kalau untuk kasus Prisma segitiga yang Alas dan atapnya berbentuk Segitiga sama sisi Volumenya bisa kan? Berapa rumus? Apa rumus volumenya? Masih ingat Rumus volumen Prisma segitiga? Luas Luas Kali Kali tinggi Tinggi siapa? Tinggi apa nih? Tinggi Prisma? Ini rumus volumen Nah untuk luas permukaan LP Ya maka Luas Alas Ditambah Luas Atas Ditambah Luas Sisi Tegak Oh ya Sisi tegak Sisi tegak berbentuk persegi Panjang ya Kalau dilihat dari gambar Coba disini Usah tampilin deh gambarnya Jadi seperti ini Kita kasih garis lurus Kita kasih garis lurus Oke saya kasih garis lagi Nah itu dihubungkan Serut Terus lurus sedikit Biar kelihatan mantap Eh tapu semua aja Terus Oh kurang Terus Terima kasih. Terima kasih. Maka luas permukaannya lebih mudah dikerjakan. Berarti luas alasnya bagaimana? Di sini kan tinggi segitiganya berapa? Tinggi segitiganya? Berapa tinggi segitiganya? Dua? Dua belas ya? Maka luas alas dan luas atas memakai rumus luas segitiga. Dengan rumus setengah kali alas. Alas di sini maksudnya alas segitiga dikali tinggi. Tingginya juga tinggi segitiga. Bukan tinggi dari si prisma. Kalau tinggi prisma di sini berapa? Dua puluh ya? Tingginya dua puluh. Dua puluh. Maka di sini juga dua puluh. Kalau tinggi prisma pasti sama semua. Tinggi prisma sama semua. Tapi kalau alas, sisi alasnya itu tergantung jenis segitiganya. Kalau segitiga sama sisi berarti sama semua. Tapi kalau segitiga sama kaki hanya dua sisi yang sama. Satunya beda. Segitiga sama siku-siku juga apalagi segitiga sama siku-siku. Tiga-tiganya beda. Beda ukuran panjangnya. Nanti kalau segitiga siku-siku baru kita pakai rumus pitagoras. Ini ya. Ini setengah alas kali tinggi ditambah. Luas atasnya juga sama. Setengah alas. Alas kali tinggi ditambah lagi. Ini kalau biar enggak bingung pakai kurung jangan lupa. Kasih kurung masing-masingnya. Atau nanti kita ringkas-ringkas juga bisa pakai kurung. Jadi pembatas apa? Pembatas dari masing-masing rumusnya harus dikurungkan dulu. Karena nanti harus dituntaskan dulu masing-masing baru bisa dijumlahkan. Terus luas sisi tegak. Nah sisi tegaknya kan ada tiga sisi. Ya berbentuk persegi panjang. Udah kita langsung masukin aja. Karena ada tiga kita kasih angka tiga dikali. Nah sisi tegaknya karena berbentuk persegi panjang maka rumusnya panjang kali lebar. Panjang di sini maksudnya adalah sisi dalam segitiga. Lebar di sini maksudnya adalah tinggi dari prisma. Hanya beda istilah aja. Karena berbentuk persegi panjang. Oke kalau sudah tinggal dimasukkan. Nah ini karena ada dua yang sama bisa juga kita gabungkan rumusnya. Menjadi dua dikali setengah dikali alas dikali tinggi. Nah kita gabungkan. Karena dia ada dua langsung kita masukkan dua. Baru ditambah tiga dikali panjang kali lebar. Ingat ya kenapa usah pakai istilah panjang. Karena di sini kita bukan mencari volume. Tapi mencari luas permukaan. Kalau luas permukaan berarti karena bentuknya dia persegi panjang. Sisi tegaknya ini berbentuk persegi panjang. Maka istilah yang dipakai panjang dan lebar. Tapi kalau kita bicara tentang volume dari prisma. Tentu ini istilah yang kita pakai tinggi prisma. Hanya beda istilah. Paham sampai sini? Kenapa dimatikan semua ini kameranya? Pada tidur. Ayo bangun. Waktunya belajar bukan tidur. Langsung dimasukkan rumusnya. Dua dikali setengah. Ini bisa dicoret ya. Habis tinggal alas kali tinggi. Ditambah tiga dikali panjang lebar. Panjang kali lebar. Kita masukkan semua angkanya. Alasnya. Alas dari segitiga. Fokus ke sini. Sisi segitiganya berapa? Sepuluh. Dikali tinggi. Tinggi yang dimaksud adalah sisi-sisi tinggi dari sisi segitiga. Bukan tinggi dari prisma. Dua belas. Ditambah. Tiga dikali panjang. Panjang di sini maksudnya adalah panjang sisi tegak. Panjang sisi tegak. Atau dia sama dengan alas dari segitiga itu sendiri. Berarti sepuluh. Dikali lebar. Nah lebar di sini maksudnya adalah lebar sisi tegak. Tapi kalau dibangun prisma, lebar di sini maksudnya adalah tinggi prisma. Berapa tinggi prismanya? Dua puluh. Kalau sudah seperti ini bisa kan menyelesaikannya? Sudah ya. Titik, titik. Berapa hasilnya? Silahkan dicari. Nah untuk luas alas ini lebih gampang lagi. Untuk volume. Luas alas karena bentuknya segitiga yaudah tinggal setengah. Dikali alas kali tinggi. Dikali tinggi prisma. Tingginya berapa nih? Dua puluh. Selesai. Alasnya alas segitiga yang sepuluh. Ini alasnya. Tinggi, tinggi segitiga ya maksudnya. Kalau di sini rumusnya tingginya bukan tinggi prisma tapi tinggi segitiga. Dua belas. Sudah masukkan angkanya. Insya Allah dapat jawabannya. Jangan lupa kalau volume satuannya pangkat T. Kalau luas permukaan satuannya pangkat 2. Bisa ya untuk nomor satu? Mudah ya? Ini pembahasan nomor satu. Untuk angka belakangnya silahkan cari sendiri ya. Ustaz sudah mengarahkan, menggiring kalian ke proses berikutnya biar semakin memahami. Nah, untuk kasus prisma, perhatikan. Untuk kasus prisma, prisma segitiga. Jadi bayangkan lantai rumah kalian itu bentuknya segitiga. Karena jarang ya di rumah kita kan rata-rata bentuknya balok atau kubus. Jarangnya segitiga. Mungkin susah dibayangkan. Makanya besok kita insya Allah akan praktik ya. Praktik membuat bangun ruang gabungan. Besok, usah harapkan kalian membawa minimal satu orang satu kardus. Tuh kan kardus kosong. Mungkin bekas indomie, bekas minuman aqua kan ada kardusnya tuh. Aqua gelas atau aqua botol kan ada kardusnya. Bawa satu minimal. Satu orang satu. Besok ya. Nanti usah info kan di grup lagi biar orang tuanya bisa baca. Dan juga info juga. Nah ini info terbaru nih usah baru tau pagi tadi. Ya dari usah Yusuf. Market day kita level 6 diundur waktunya. Bukan hari Jumat. Jadinya hari Selasa. Insya Allah. Diundurnya. Selasa. Gak apa-apa. Kan usah sudah kasih tau dari awal. Jadi besok kita akan praktik ya. Praktikum. Minimal satu orang tolong bawa satu kardus. Kardus bekas. Terserah bekas apa aja. Boleh gak bawa dua? Boleh. Gak ada yang larang ya. Bawa tiga? Ustaz. Iya boleh. Ustaz tapi besok. Tapi hari Jumat tetap masuk. Jumat jadinya gak masuk. Kita masuk offline maksudnya. Jadinya tetap online. Oh Jumat online. Ya kembali ke awal lagi. Kan kita offline kan kemarin itu. Dengan alasan karena kita ada market day kan. Karena market day nya digeser. Jadi kita tetap online Jumatnya. Market day nya hari apa? Selasa. Insya Allah selasa. Selasa. Nah selasa kan kalian masuknya itu kan jam 9 ya. Betul? Iya. Kan pekan besok itu kan kita masuk setiap hari itu rencananya. Nah untuk level 5 dan level 6 kan masuk jam 9. Nah nanti setelah mentoring pagi. Kalian tetap datang pagi. Jam 8 lah paling gak. Jam 8. Iya. Untuk persiapan. Datang ke sekolahnya. Iya datang ke sekolahnya. Untuk prepare. Persiapan. Untuk persiapan ya. Iya untuk persiapan. Jadi nanti pas hari Green Day. Ini informasi resminya belum ya. Ini baru informasi lisan aja. Dari Ustadz Yusuf. Jadi pas hari Green Day itu. Kamu tidak ada akuntitas KBM. Hari Green Day kapan? Eh kok Green Day Aina Lila. Apa? Market Day. Market Day. Ya market day. Oh Green Day. Market Day tidak ada KBM. Ya khusus kelas 6. Level lainnya ada. Ya. Seperti itu. Jadi. Kamu fokusnya memang untuk jualan aja. Untuk hari Selasa itu. Makanya datangnya tetap lebih awal. Nanti pulang pun tidak seperti jadwal yang seharusnya. Kan seharusnya pulang setengah tiga di hari Selasa kan. Mungkin nanti Zuhur. Sebelum Zuhur juga mungkin udah pulang. Atau pas Zuhur lah udah pulang. Di hari Selasa itu. Ada KBM nggak di hari Selasa? Ada. Kan fokus jualan. Ustadz. Fokus jualan aja. Makanya datangnya lebih pagi. Untuk prepare. Siap-siap. Siap-siapnya masing-masing. Itu baru informasi lisan ya. Dari Ustadz Yusuf. Nanti informasi tulisannya. Nanti Ustadz share di grup. Insya Allah. Oke ini untuk nomor satu. Ya untuk nomor satu. Eh udah azar juga ya. Kita apa namanya. Kita break dulu aja ya. Kita break. Nanti setengah. Ya berapa ya? Setengah satu ya. Setengah satu ya. Kita lanjut ya. Jangan nunggu jam satu kelamaan. Ya. Setengah satu. Kita lanjut. Ya ini recordingnya Ustadz pause dulu. Jadi biar nanti langsung nyambung. Nanti jam setengah satu. Tolong balik lagi. Kita lanjut pembahasan yang lainnya. Gitu ya. Oke. Kita akhiri dulu. Sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamat 19 nomor 1 itu Ustadz tetapkan dia alas ataupun atapnya berbentuk segitiga siku-siku. Dengan titik siku-sikunya di titik R. Kalau siku-siku-sikunya titik R berarti peki, rusuk peki adalah sisi miring dari alas atau atapnya. Mencari sisi miring berarti memakai rumus pita koras. Gampang. Berikutnya untuk nomor 2 itu Ustadz tetapkan alas dan atap atau sisi depan dan belakang dari itu mirip kayak ini ya. Kayak apa tuh. Kemah ya. Tenda ya. Tenda kemah ya. Itu berbentuk segitiga sama sisi juga. Ya segitiga sama sisi. Karena memang di gambarnya kurang ini, kurang penjelasan tambahan. Nah untuk halaman 20, halaman 20 dilihat ini tidak ada yang Ustadz ubah apapun. Karena sudah jelas. Ya seperti nomor 1 misalkan. Itu sangat jelas. Di situ prisma segitiga siku-siku. Nah jelas ya. Bahkan ketiga panjang sisi dari alas maupun atapnya itu jelas. Ada yang panjangnya 5, ada yang 12, ada yang 13. Sudah jelas sekali. Tinggi prismanya 20. Gampang ini ya. Apalagi yang ditanyakan hanya volumenya saja. Apalagi yang ditanyakan hanya volumenya saja. Lebih gampang lagi. Padahal luas permukannya tidak ditanyakan. Untuk nomor 2. Nomor 2 itu juga sama. Ya nomor 2 sama. Mudah ya. Apalagi yang ditanyakan hanya volumenya saja. Insya Allah bisa nih ya kalian mengerjakannya. Ada yang merasa kesulitan? Gak kerja. Ada yang merasa kesulitan? Untuk tugas yang dibuat. Gak kerja. Ayo ada yang merasa kesulitan gak? Tinggal udah kerja. Halo ada yang merasa kesulitan? Tinggal disampaikan. Kalau masalah kesulitannya. Insya Allah bisa ya. Nah ini yang tadi ya. Ini yang tadi untuk nomor 1. Nomor 1 halaman 18. Nanti bisa dilihat lagi. Insya Allah Ustadz upload nanti di Youtube. Ini tinggal hasil akhirnya aja. Ya Ustadz sudah bahas ya. Kalau nomor 1 ini jelas ya. Gambar segitiganya. Atap ataupun alasnya berbentuk segitiga sama sisi. Insya Allah mudah. Ada yang mau ditanyakan gak? Silahkan. Kalau ada yang mau bertanya. Mungkin merasa sulit. Ada yang merasa kesulitan? Bismong. Rania. Terutama yang belum ngumpulkan ya. Afai banyak sih yang belum ngumpulkan ya. Karena baru Raihan deh. Kalau gak salah yang ngumpulkan ya. Raihan udah dicek lagi belum? Kira-kira benar apa enggak jawabannya? Sudah Ustadz. Benar gak kira-kira jawabannya? Kamu sudah mengikuti instruksi yang Ustadz kirim di grup belum? Raihan? Hadir kah Raihan? Tadi gak kedengeran Ustadz. Oke. Kamu sudah mengikuti instruksi yang Ustadz berikan belum? Coba Ustadz coba cross-check ya Raihan. Untuk nomor 1 yaitu. Luas alasnya 20 x 10. Luas alas apa? L.S. L.S itu apa? Luas segitiga ya Raihan ya. L.S. 15. 10 x 12 ya x 5. Oke. 150. 60 x 2 ya. Terus. Sisi tegaknya. Sisi tegaknya. Ini nomor 1 Raihan. Sisi tegaknya dia sama semua ya Raihan ya. Raihan. Halo. Sisi tegaknya sama ya. Bukannya beda ya. Kenapa sama? Karena alas dan atapnya berbentuk segitiga sama sisi. Otomatis sisi tegaknya sama. Otomatis sisi tegaknya sama. Gitu ya. Kalau alas dan atapnya berbentuk segitiga sama kaki. Maka ada dua sisi tegak yang ukurannya sama. Kalau alas dan atapnya berbentuk segitiga siku-siku berarti ketiga sisi tegaknya beda-beda. Ya berbeda. Tidak ada yang sama. Apalagi kalau alas dan atapnya berbentuk segitiga sembarang. Otomatis juga berbeda juga. Nah kalau untuk kasus nomor satu yang tadi Ustaz bilang halaman 18. Dia itu segitiga sama sisi. Otomatis sisi tegaknya sama. Jadi langsung dikali tiga aja Raihan. Tiga. Yang tadi nih yang Ustaz share ya. Ya. Nia tiga. Dikali panjang. Dikali lebar dari sisi tegak. Panjangnya kan dia sama seperti sisi dari segitiga. Berarti dia panjangnya 10. Lebarnya dia kan seolah-olah sebagaimana tinggi dari prisma itu sendiri. Berarti 20. Udah. Seperti itu Rehan ya. Nih. Bisa dilihat lagi. Nanti Ustaz upload di Youtube jadi bisa ditonton lagi. Untuk nomor satu. Untuk nomor dua juga sama. Ya kasus nomor dua. Coba nih Rehan. Ustaz lihat nomor duanya. Atau Rehan masih pakai yang kemarin kali ya. Pakai yang kemarin kali ya. Kita gabung lagi. Ya. Karena setelah Ustaz telah ah soal-soal di buku kalian itu. Yang pertama yang kemarin Ustaz tugaskan. Itu kurang penjelasan lengkapnya. Itu ya. Kurang penjelasan lengkapnya. A. Waalaikumsalam. Alas atau atapnya itu berbentuk segitiga apa sih. Jadi Ustaz tetapkan aja. Ya. Nomor satu dan dua segitiga sama sisi. Terus halaman 19. Nomor satunya segitiga siku-siku. Nomor duanya segitiga sama sisi. Jadi untuk halaman 20 sudah jelas. Tidak perlu lagi diubah-ubah. Gitu ya. Ada yang merasa kesulitan? Ayo. Jangan ragu-ragu. Untuk menyampaikan kesulitannya di dalam pembelajaran. Karena ada pribahasa. Malu bertanya sesat di jalan. Ini kelas. Iya nak. Apa tuh? Boleh. Emang. Kalau jualan boleh enggak kerjasama. Oh jualan kerjasama. Kalau bisa sih sendiri-sendiri ya. Ya Ustaz. Boleh enggak Ustaz berdua jualannya? Ya. Kalian aku pengen kerjasama lagi. Ini kok kita langsung ngomongin jualan ya. Tapi enggak apa-apa lah Ustaz jawabin. Nah dengarkan dulu. Untuk saat ini idealnya memang sendiri-sendiri ya. Biar banyak. Tapi kalau nanti ada informasi lanjutan. Ini mana nih yang bertanya? Enggak ada layarnya Ustaz. Enggak mau jawab lah. Biarin aja. Dinyalakan kameranya. Ya. Kalau nanti ada informasi tambahan. Apakah boleh berdua-dua. Misalkan gitu ya. Berdua-dua. Biasanya akan infokan nanti di grup insya Allah. Tapi untuk saat ini masih sendiri-sendiri ya. Misalkan sendiri-sendiri. Atau nanti bisa jadi misalkan kombinasi. Yang sendiri. Boleh. Yang berdua boleh. Tapi tunggu nanti informasi terbarunya. Karena memang informasi yang ada. Acara marketing kita diundur. Jadi hari selasa insya Allah. Yang tadi belum dengar ya. Ustaz sampaikan nih. Atau nanti bisa nonton di Youtube-nya ya. Oke marketing kita. Yang rencananya hari Jumat. Diundur menjadi hari selasa. Jadi nanti hari Jumat, pekan ini. Kita tetap online aja belajarnya. Kalau kenapanya. Itu informasi yang Ustaz dapatkan ya. Dari Ustaz Ustaz ya. Sebagai pengkonsep acara. Nah untuk selasa. Karena level 6 ada market day. Level 6 untuk hari selasa. Tidak ada KBR. Untuk level 6 saja. Dan masuknya pagi. Jangan nunggu jam 9. Untuk apa? Untuk prepare. Persiapan market day. Seperti itu. Tunggu sebentar. Ya. Kam ya. Dan pulangnya di hari selasa. Khusus selasa di hari itu. Pulangnya gak setengah tiga. Karena recara setengah tiga tuh pulangnya. Tapi pulangnya bisa jadi zuhur. Atau sebelum zuhur sudah. Pak. Ustaz. Tuh. Besok kenapa harus bawa kardus Ustaz? Oh besok kita praktikum. Oh iya. Satu lagi. Besok kita praktikum matematika ya. Membuat bangun ruang gabungan. Tolong kalian bawa kardus minimal satu orang satu. Nanti bawa gunting juga. Terus. Udah itu aja sih. Kardus dan gunting. Ya. Sisanya sudah Ustaz siapkan. Bahan-bahannya. Paham ya? Nanti Ustaz sampaikan di grup. Insya Allah. Jadi nanti bagi yang tidak hadir. Bisa mendapatkan informasi ini. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu agen. Itu rencana ya. Rencana kegiatan kita. Insya Allah mudah-mudahan. Terlaksana sesuai rencana. Ada yang mau ditanyakan enggak tentang penugasan? Kalau enggak ada kita akan bahas yang lainnya. Ustaz stop dulu ya recordingnya. Biar kita bisa bahas yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.